Satu perkara yang menghalang kita dari dapat membangun komuniti, dari dapat membangun kebersamaan, misalnya di dalam KGD kita, ialah penghalang di mana kita menganggap orang lain itu, member itu, berdosa, hanya kita yang murni. Maka ini sebab kita tidak mau bergaul atau susah bergaul dengan orang lain, karena kita menganggap mereka itu berdosa dan kita yang bersih. Ini saudara-saudari adalah penghalang yang besar, itulah sebab ya banyak kali KGD kita itu, ahli-ahli kita tidak dapat bersama-sama, karena apalah guna saya kebisian itu begini-begini, itulah sikap yang menghalang. Kita lihat saudara-saudari sikap Yesus sendiri, bagaimana dia bergaul dengan orang-orang berdosa, dan dia mengatakan saya datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang-orang yang suci. Maka itu saudara-saudari, di dalam kita membangun iman, iman yang berkualiti, jangan kita lihat orang lain, jangan kita bandingkan pendudukan kita dengan sesama manusia kita. Karena memang lebih mudah bagi kita melihat kesalahan orang lain, dan kita tidak dapat melihat kesalahan sendirian. Model kita untuk membangun iman ialah pribadi Yesus. Kalau kita mau membangun iman, jangan bandingkan pendudukan iman kita dengan si Anu-Sianu, tetapi bandingkan pendudukan iman kita dengan Yesus. Barulah kita tahu, sejauh mana iman kita itu sebenarnya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu di surga, bukan kudus seperti si Anu atau si Anu, tapi seperti Bapakmu di surga. Jadi kita bandingkan dan kita lihat, usaha kita untuk menjadi seorang yang baik, berhadapan dengan Tuhan, jangan berhadapan dengan sesama. Jadi saudara-saudara, semoga firman Tuhan ini menyedarkan kita, di mana kita sebenarnya sikap apa yang ada pada kita. Bagi para kapitiuman, dari awal, bangunkan, ciptakan sikap rendah ini, pada diri kita. Karena ini adalah sangat membantu bagi kita, untuk dapat membangun iman yang berkualitas. Kalau dari awal, kamu sudah banding-membanding, siapa yang baik, siapa yang berdosa, siapa yang berikut-berikut, memang, kita sama-sama tidak dapat membangun iman. Di dalam membangun iman, kita lihat, dan bandingkan diri juga dengan Yesus. karena ialah model iman yang pertama dan utama. Jadi jangan bandingkan dengan sesiapa. Jangan bandingkan dengan saya, karena saya berdosa. Hanya bandingkan diri kita dengan Yesus. Baru kita tahu bahwa kita semua adalah pendosa, dan memerlukan kelas kasih hati kepada selalu. Demikian saudara-saudara juga, kita harus ingat, ibu bapak, saya dipahamkan, bahwa anak-anak kamu, yang berlibat dalam komunik pertama, selama ini mengikuti pelajaran, persiapan untuk komunik pertama. Tetapi mungkin ada masanya, anak-anak kita itu lembab, belum bersedia. Dan para pemimpin, mengambil keputusan, kamu, anak kamu ini, belum bersedia, belum lagi bersedia. Lebih baik, tanggung dulu, belajar dulu, perdalangkan lagi pengenalan, terhadap Tuhan, terhadap sakram, dan sebagainya. Ibu bapak, jangan kecewa, jangan marah, karena inilah juga menjadi tekanan, dan penghalang, dibagi kita membangun iman bersama. Yaitu kita desak anak kita, kita desak para pemimpin, saya punya anak, kenapa tidak dapat komunik, sudah berapa lama belajar. Mungkin betul, tetapi apakah, kita mengambil masa tiap hari, atau kurang-kurang setiap kali, mereka itu kembali dari pelajaran, bagaimana pelajaran, bagaimana penanalan mereka. Ya, kita mesti ambil masa, melihat, menilai, mendorong anak-anak kita. karena komunik pertama ini, saudara-saudari, bukanlah, bagi makan rutin, orang bilang, tapi komunik pertama adalah, satu langkah, berlaki yang penting, di dalam, membangun, relasi, pribadi, anak-anak kita itu, dengan Yesus. Jadi perlu, mereka dibimbing, supaya, kita mempunyai, dasar, dan anak-anak kita itu, mempunyai, iman yang, sungguh-sungguh berdasarkan, kepada pribadi Yesus. Dan saya percaya, saya yakin, kalau, iman kita ini, belum, berasas, kepada, relasi, cinta kasih, dengan Yesus, mengenali Yesus, setelah pribadi, iman kita ini, belum bersiap sedia, untuk menghadapi, cabaran-cabaran, masa kini. Lihat saja, bagaimana, saudara-saudari, sedihnya kita melihat, belia kita, orang kita, mudah sekali, terpengaruh, dengan butuhkan, dengan cara, orang lain, agama lain, menarik kita, begitu mudah, jatuh. Kenapa? Adakah kita pernah bertanya, mengapa? Atau kita mati-mati saja, tapi persiapan kita, dalam keluarga saudara-saudari, itulah, yang sangat penting. Keterlibatan kita, dalam keluarga, sampai kepada tahap, KKB, tahap parti, sama-sama kita, tetap menjawab. Jadi saudara-saudari, kembali kepada sikap, jangan lintingat, supaya kita selalu, bersikap seperti, pengungu cukai grup, seorang pendosa, yang dipanggil pendosa, jangan kita sekali-kali, bersikap seperti, orang farisi. kerana apabila kita bersikap, orang farisi itu, Tuhan pun, tidak dapat membantu, kita. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.